Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup, kita akan membahasnya bersama MNC Sekuritas. Pemirsa untuk membahas pergerakan IHSG di akhir pekan ini, serta prospek pekan depan, kita telah bersama Hereditya Wijaksana, analis dari MNC Sekuritas. Mas Didit, ini kalau kita melihat IHSG yang ditutup di zona hijau, analisis Anda seperti apa, Mas? Betul. Oke, hari ini IHSG memang ditutup menghijau ya, kami memperkirakan ribuan ini merupakan teknikal ribuan dalam jangka pendek saja. Para investor ataupun pelaku pasar tetap harus mencermati, nanti adanya, kami perkirakan adanya satu kali lagi untuk penurunan, paling tidak nanti ke levelnya di Rp5.950 sampai di levelnya di Rp6.000. Karena kami melihat secara teknikal, terlebih dari Elliot Wave sendiri, ada kemungkinan kenaikan IHSG hari ini, ini merupakan Wave 4 dari Wave C dari Wave 2. Jadi memang masih ada potensi IHSG untuk sedikit terkoreksi lagi ke level-level yang saya sebutkan tadi, seperti itu, Mas. Kalau menurut Mas Didit yang menyebabkan ribuan-nya IHSG hari ini apa, Mas? Oke, yang pertama memang ini sejalan dengan pergerakan bursa global ya, yang kecampurungannya bergerak ditutup menguat, terlebih di bursa Asia sendiri, seperti itu. Yang kedua ini dipimpin oleh sektor mining yang cukup baik hari ini, terlebih dipimpin oleh trio metal ya, seperti Antam, Inpo, dan Tins hari ini. Dan ini disebabkan oleh adanya katalis atau sentimen dari pembentukan Indonesia Battery Holding sendiri, yang ditanangkan oleh Eric Tohir, seperti itu, Mas. Oke, artinya penguatan di sektor mining ini, ini tidak akan berlangsung lama dalam tanda putih menurut Anda? Untuk berlangsung lama kami memperkirakan dalam jangka menengah ini masih cukup baik untuk menguat, karena kami melihat secara teknikal pun seperti baik seperti Antam, ataupun seperti Tins, ini masih ada sekali penurunan lagi. Dan seperti Inpo sendiri, itu akan lebih cenderung terbatas ya untuk koreksinya, karena memang Inpo sendiri ini kami melihat sudah berada di akhir-akhir koreksi, paling tidak nantipun terkoreksi di level 4.200 hingga 4.250. Jadi tetap para pelaku pasar tetap harus kuas padai akan level-level support yang terbentuk di hari kemarin, seperti itu, Mas. Oke, kalau kita bicara soal kuas padan para investor, ini kan tadi Anda mengatakan secara teknikal masih akan bisa untuk terkoreksi. Itu, ini, kapan prediksi Anda ini akan terjadi? Pekan depan atau bagaimana? Oke, mungkin di pekan depan ya, karena kami melihat penguatan ini paling tidak ini akan berlangsung, sisi terbaiknya adalah di hari Senin maupun hari Selasa depan. Jadi, teman-teman para pelaku pasar tetap perhatikan nanti mungkin ada di hari Rabu ataupun Kamis, indeks mulai terkoreksi kembali. Tetap dilihat untuk level resistennya di level terdekatnya ya, di 6.340 dengan level supportnya nanti ada di area 6.100an atau di lawas hari Kamis kemarin, seperti itu, Mas. Oke, nah ini kalau akan terjadi koreksi di pekan depan, sektor-sektor mana saja yang paling akan terkoreksi? Oke, sektor-sektor yang paling terkoreksi ada kemungkinan untuk yang pertama dari sektor telco, karena kami melihat memang masih ada sedikit koreksi di area atau di sektor telco sendiri. Yang kedua, di sektor mining ini ada kemungkinan masih ada sekali lagi koreksi, jadi harap berhati-hati akan kenaikan mining yang cukup kencang hari ini, bisa jadi di pekan depan pergerakan mining akan lebih terkoreksi. Yang kedua, cukup menarik pergerakan dari sektor perbankan ya, terutama dari saham-saham big banks. Kami memang melihat di beberapa saham big banks, ini masih ada potensi atau rawan koreksi di area-area, tapi masih jangka pendek sih untuk perbankan sendiri. Oke, artinya Anda melihat ini valuasi saham-saham big banks juga masih akan terkoreksi di pekan depan? Betul. Oke, ini jelang rilis laporan keuangan kalau saya tidak salah? Iya. Oke. Anda melihat bahwa kinerja perbankan, terutama yang big banks, ini selama pandemi ini memang tidak performance gitu atau kurang positif? Atau bagaimana sebetulnya? Atau apa yang menyebabkan mereka akan terkoreksi? Oke, untuk sektor perbankan sendiri, sebenarnya valuasinya dari valuasi sudah terbilang cukup murah ya. Namun secara teknikal, lagi-lagi saya melihat secara teknikal, untuk saham-saham perbankan memang akan ada koreksi yang, ya bisa dibilang koreksi sehat. Karena kalau kita lihat secara teknikal ini sedang membentuk WIFI 2 atau WIFI seperti itu. Jadi, untuk para pelabuk pasaran seperti BBCA itu, BBCA itu ada level-level koreksi di area Rp31.000, nanti bisa dijadikan level-level by own business, atau seperti saham seperti BMRI, yang cukup menarik kemarin setelah ex-date ya, ex-date untuk dirinya seperti itu. Itu cukup menarik untuk dilakukan by own business seperti itu, Mas. Oke, Mas Didit, Anda mengatakan bahwa pekan depan ini kemungkinan terkoreksi, ini sangat besar ya. Dalam posisi itu juga tadi Anda mengatakan bahwa sebetulnya dalam posisi itu, ini ada kesempatan untuk buy on weakness. Oke, ini bagaimana kita mencermati saham-saham yang mungkin layak untuk kita koleksi di pekan depan di situasi yang seperti Anda sampaikan? Oke, para investor sendiri atau para pelabuk pasar bisa mencermati kami mempunyai beberapa saham pilihan yang cukup menarik untuk dilakukan by own business. Yang pertama, ada LSAS, kemudian ada BJTL, kemudian ada HOPI, lalu dari sektor consumer, itu ada Indofood dan ICBP yang masih cukup menarik secara teknikal, kemudian dari sektor perbankan kami lebih memiliki dari BMRI dan BBCA, seperti itu, Mas. Baik. Mas Didit, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Oke, terima kasih.